Ya pemirsa terkait rencana pembelajaran tatap muka 100% yang seharusnya telah dilakukan pada bulan ini. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan agar sekolah harus sudah melakukan vaksinasi booster untuk menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Terkait pembelajaran tatap muka 100% yang seharusnya telah dilaksanakan pada bulan ini, namun belum terrealisasikan semua. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa agar pihak sekolah terlebih dahulu harus sudah vaksinasi booster. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa jika pihak sekolah ingin melaksanakan pembelajaran secara tatap muka full, maka pihak sekolah wajib melaksanakan vaksinasi booster untuk tenaga pendidik, staff sekolah, para siswa, maupun petugas kantin. Maulana juga menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan booster bagi tenaga pendidik dan lingkungan sekolah sudah sangat tinggi. Ya, sejauh ini alhamdulillah kan tingkat kepatuhan booster bagi tenaga pendidik dan kependidikan guru dan staff di sekolah dengan siswa sangat tinggi. Dan sekarang sudah booster ya, ketiga sudah mulai, maka kita memang mencaratkanlah mereka kalau ingin tetap muka full, ya boosternya harus dilalui. Baik tenaga pendidik, kependidikan termasuk juga tenaga yang pendukung, yang kerja di sekolah itu, misalnya satpam, ya, misalnya juga unit servis, seperti bus kantin, dan sebagainya. Kita harapkan semuanya booster, kalau booster maka daya tentunya baik, insya Allah tetap muka. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Jambi, Arianto, mengatakan bahwa belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full, dikarenakan pihak sekolah belum melakukan vaksinasi booster secara menyeluruh. Masih ada beberapa tenaga pengajar yang belum melaksanakan vaksinasi. Lebih lanjut mengenai kantin, pihak sekolah hanya membuka 50%, yakni dari total 13 kantin yang ada, hanya 6 kantin yang dibuka. Pihak Sekolah SMP Negeri 2 Kota Jambi sudah membuat kebijakan kantin sesuai dengan arahan wali kota Jambi, yakni menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, dan juga mengimbau para siswa untuk membawa alat makan sendiri. Kemudian ada sebagian guru yang belum divaksin dengan beberapa alasan, antara lain alasan kesehatan, adanya guru-guru yang melita diabetes yang berisiko, kemudian ada beberapa guru yang lagi hibu hamil, itu tidak bisa kita laksanakan. Kemudian sebelumnya ada beberapa di antara guru ini memakai vaksin yang berbeda, dan keperlihatannya sekarang di lapangan tidak ada. Kita lagi menunggu dengan kerjasama dengan Pukes Mas Goni, nanti dalam minggu ini ada jawaban, seperti apa solusinya. Kalau untuk kantin bagaimana Pak? Kalau untuk kantin kita sudah siapkan sesuai dengan arahan wali kota ya, Pukesnya menyediakan tempat.